Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal kelas 3, tema 1, beserta kunci jawabannya Untuk penilaian akhir semester 1 Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal, dan soal bagian kedua terdapat 10 soal Nomor 1, makhluk hidup dapat bernapas Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda Manusia bernapas dengan A. Insang B. Paru-paru C. Spora D. Trakea Jawabannya adalah Nomor 2, kelompokan jenis makanan yang mengandung protein hewani Makanannya Daging, tahu, keju, brokoli, susu kedelai, dan udang Jawabannya yang A. Daging, keju, udang B. Tahu, brokoli, susu kedelai C. Susu kedelai, keju, brokoli D. Daging, keju, udang Jawabannya adalah D. Daging, keju, udang Nomor 3, kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara melahirkan Hewannya adalah sebagai berikut Ayam, kucing, beruang, kambing, paus, katak, lumba-lumba, tikus, biarok Jawabannya yang A. Kucing, beruang, kambing, paus, lumba-lumba, tikus B. Kucing, beruang, kambing, ayam, lumba-lumba, biawak C. Kucing, katak, kambing, paus, lumba-lumba, tikus D. Kucing, biawak, kambing, paus, lumba-lumba, tikus Jawabannya adalah A. Kucing, beruang, kambing, paus, lumba-lumba, tikus Nomor 4, sikap bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila berapa A4, B2, C1, D3 Jawabannya adalah C1 Nomor 5 Sebutkan lambang sila pertama A. Pohon beringin B. Rantai C. Banteng D. Bintang Jawabannya adalah D. Bintang Nomor 6 Simbol sila kedua Pancasila adalah A. Rantai B. Banteng C. Bintang D. Pohon beringin Jawabannya adalah A. Rantai Nomor 7 Untuk bisa dihargai orang lain Maka sebelumnya kita harus A. Meminta dihargai orang lain B. Memaksa dihargai oleh orang lain C. Menghargai orang lain terlebih dahulu D. Mengejek teman yang tidak mau menghargai Jawabannya adalah C. Menghargai orang lain lebih dahulu Nomor 8 Jika kita melihat teman yang susahan Maka sikap kita adalah A. Membantu semampu kita B. Menertawai kesusahannya C. Pura-pura tidak tahu D. Mencari orang lain untuk membantunya Jawabannya adalah A. Membantu semampu kita Nomor 9 Sikap kita terhadap teman yang menyampaikan pendapat musyawarah adalah A. Mengejek B. Menghargai C. Menghina D. Menertawai Jawabannya adalah B. Menghargai Nomor 10 Tahapan nyamuk setelah dari telur adalah menjadi A. Nyamuk dewasa B. Nyamuk kecil C. Jentik D. Pupa Jawabannya adalah C. Jentik Nomor 11 Sebutkan tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan tunas A. Jambu cabai gedelai B. Pisang Cocor bebek bambu C. Pohon pisang Rambutan padi D. Kacang tanah Mangga durian Jawabannya adalah B. Pisang Cocor bebek Bambu Nomor 12 Sikap menghargai perbedaan dalam musyawarah disebut A. Toleransi B. Tanggung jawab C. Tenggang rasa D. Tercela Jawabannya adalah A. Toleransi Nomor 13 Contoh kerjasama di sekolah adalah A. Mengerjakan ulangan B. Mengerjakan PR C. Melaksanakan kebersihan D. Membeli jajan Jawabannya adalah C. Melaksanakan kebersihan Nomor 14 Dengan kerjasama Maka pekerjaan berat akan terasa A. Membesankan B. Ringan C. Berat D. Jenuh Jawabannya adalah B. Ringan Nomor 15 Angka 8 pada bilangan berikut Menempati nilai tempat A. Satuan B. Puluhan C. Ratusan D. Ribuan Jawabannya adalah D. Ribuan Nomor 16 Tuliskanlah nilai bilangan berikut ini A. 1250 D. 1550 C. 1520 D. 1220 Jawabannya adalah A. 1250 Nomor 17 Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 2575 buah dalam 1 kali panen Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? A. 5155 D. 5160 C. 5170 D. 5150 Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. 5150 Nomor 18 Pada musim panen dihasilkan dihasilkan 2 keranjang buah mangga Keranjang pertama berisi 1859 buah mangga Keranjang kedua berisi 3789 buah mangga Berapa jumlah buah mangga dalam 2 keranjang tersebut? A. 5651 B. 5658 C. 5648 D. 5655 Jawabannya adalah C. 5648 Nomor 19 Siti memiliki 460 tangkai bunga anggrek Siti ingin menyimpan dalam 4 buah fas bunga Dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing fas Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap fas bunga? A. 115 B. 116 C. 117 D. 118 Jawabannya adalah A. 115 Sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk Udin Dan 5 orang temannya Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? A. 27 B. 28 C. 29 D. 30 Jawabannya adalah B. 28 21 Sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup Jawabannya adalah Bergerak, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang 22 Sebutkan 2 jenis protein Jawabannya adalah Protein nabati dan hewani 23 23 Apa yang dimaksud dengan protein hewani? Jawabannya adalah Protein yang berasal dari hewan 24 24 Apa yang dimaksud dengan perkembang biakan buatan? Jawabannya adalah Proses perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia 25 Segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut Jawabannya adalah Jawabannya adalah Kewajiban 26 Tuliskan bunyi sila kedua Jawabannya adalah Jawabannya adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab 27 Sikap saling menghormati antar sesama Termasuk Pengamalan sila ke Jawabannya adalah Jawabannya adalah Kedua 28 Siti membagi 138 biji salak Kepada 3 orang temannya Setiap anak mendapat biji salak sama banyak Berapa? Banyak biji yang diterima setiap anak Jawabannya adalah 46 Biji salak 29 Bilangan berikut dibaca Jawabannya adalah 7896 Nomor 30 Yanal memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan yanal adalah Dua ayam betina dan dua ayam jantan Kedua ayam betina peliharaan yanal bertelur Masing-masing ayam betina bertelur 13 butir Setelah 21 hari Telur ayam yanal menutas menjadi anak ayam Yanal menyimpan anak ayamnya pada dua kandang yang berbeda Berapa banyak anak ayam yanal semuanya? Jawabannya adalah 26 ekor ayam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! sub indo by broth3rmax